Ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ kan itu bekerja. Jangan kan DKJ, di Pilpres aja kita menang. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu tau. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga ada juga yang gak punya partai. Kenapa pada akhirnya saya tidak digusung oleh PDIP mungkin? Karena saya banyak dosa, saya akui itu, buat anak-anak abah dengerin ya jangan sedih. Di antaranya yang tidak mendukung abah di Pilgub Jakarta, mayatnya tidak disolatkan, DP 0%, patung bambu mesum, di seluruh dunia air hujan dimasukin ke tanah, air hujan dalam kendali manusia, pengelolaan keuangan DKI Jakarta tidak transparan atau kurang prioritas. Janji tidak ikut mencalonkan diri jadi presiden, jika Pak Prabowo maju, lupa akan kebaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo, mantap Pak Prabowo, keren Pak Prabowo, love you Pak Prabowo. Suami-suami kita orang berduin. Air banjir jadi parkir air, pohon ditebang untuk disehatkan, korupsi jadi kelebihan bayar. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil, ternyata benar dia tengil, dan kepedean malah. Kepedean ya? Iya. Tadi, oh oke. Tadi ada saya montong sedikit ya. Tadi ada beliau tidak berjuang, maksudnya apa tuh? Iya. Kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis masa, semestinya Anies itu maju lewat persorangan. Akhirnya Anies itu cuma bisa ke salon, bukan nyalon. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini, yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia, itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya. Yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Ini lah, jadi kita ada ruginya juga. Kita tidak melihat satu panggung antara Habib Rizik dengan Adhiyan Nafi Tupulu dan Mas Hinton. Seandainya didukung oleh PDIP, Anies, kan kita asik tuh nontonnya. Aktifis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini jadi keislamannya berkurang banyak. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini kita ketawa-ketawa aja dulu ya guys. Dan nanti ada juga ya guru gembul yang bisa dibilang membongkar dosa-dosa Anies ya kan. Pak Pak Hri Hamzah ya dan lain-lain ya kan guys. Di sini semuanya mereka-mereka ini bongkar dosa-dosa Anies di masa lalu ya kan. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan jika sudah terima kasih banyak-banyak dan langsung saja ini dia videonya. Ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ kan itu pertanyaannya. Jangankan DKJ, di Pilpres aja kita menang. Jadi segala partai pasti akan dorong partainya dulu tuh. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan. Ini kan aneh juga, ada juga yang gak punya partai. Tapi ngotot selalu mencalon gitu loh. Mencalon Pilpres, calon Pilgub, nanti calon Wali Kota lagi. Habis itu ya kan. RT lagi. Kalau kami wajar lah, calon-calon kayak gitu tuh. Karena memang partainya ada, kewajiban kami ya kan. Kenapa pada akhirnya saya tidak digusung oleh PDIP mungkin? Karena saya banyak dosa, saya akui itu. Buat anak-anak abah dengerin, ya jangan sedih. Di antaranya yang tidak mendukung abah di Pilgub Jakarta, mayatnya tidak disolatkan. Di Pinot Persen, patung bambu mesum. Di seluruh dunia air hujan dimasukin ke tanah. Air hujan dalam kendali manusia. Pengelolaan keuangan DKI Jakarta. Siapa yang ngedit nih guys? Atau kurang prioritas. Janji tidak ikut mencalonkan diri jadi presiden. Jika Pak Prabowo maju, lupa akan kebaikan Pak Prabowo. Hingga menjadikan saya gubernur Jakarta. Skor Kemen H11 dari 100 ke Prabowo. Udara dan angin tak punya KTP. Nah itu sebenarnya masih kurang dosa-dosa yang saya ungkap. Jadi anak abah harus paham ya. Siapa yang ngedit nih guys? Siapa yang ngedit nih? Anis. Waduh. Paramex. Peringatan darurat. Paramex. Udah sungkem, udah pake batik, marah. Kirain mau juga di KTP. Siapa yang ngedit nih guys? Parah lah ya kan. Kok cocok dia kan? Dengan gambar yang asli di Paramex. Sesuai, murid. Pastikan kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Waduh. Untuk datang nombor-nombornya ini. Ayo izah, berseram. Bawa kami di jalan. Adi yang jokohnya aku ke rumah di. Makan daging al-zada al-bal. Kelompok-kelompoknya. Tidak salah nih guys. Prabowo Subianto the best. Alor boy. Kenapa di... Tiba-tiba Prabowo. Habis siapa ya ibu ini? Wow. Orang berduit. Oke, oke. Widi. Waduh. Kita kenal Anies. Yang kampiun tata-kata. Air banjir jadi parkir air. Bahwa ditebang untuk disehatkan. Korupsi jadi kelebihan bayar. Sampai APBD yang kelebihan bayar. Dan seterusnya. Tergantung apa yang diniatkannya. Lah, sekarang ini ada video. Yang katanya Anies dibaptis. Oh. Namanya... Iya, dosa-dosa masalah lalu. Menjadi Yohanes. Hukum baptis sendiri adalah penyucian dosa dan keimanan. Artinya, kalau Anies dibaptis, dia sudah mengaku dirinya keluar dari Islam. Waduh. Tapi kalau Anies yang menjawab, bisa sejuta kapsir. Karena kita tahu, semua yang dilakukannya untuk kepentingan politik. Bakar hiu di klenteng, sudah. Di baptis, sudah. Habis ini, acara di pura, wihara, dan bisa juga rumah bordir. Tapi sejak Indonesia ada, baru kali ini ada orang yang napsinya jadi pemimpin kayak kesurupan. Mau jadi gubernur, umat Islam dibelah. Ini mau jadi presiden, Indonesia dicacah. Pasukan toplak, bindungu, yang mendukungnya, pasti senang aja. Saya menyarankan Anies itu bercermin. Loh, maksudnya? Iya. Karena dia harus melakukan, melihat dirinya sendiri, saya melihat ada tiga hal. Oh, apa itu, Bang? Anies yang pertama, tidak mau berjuang. Yang kedua, dia tidak mau berkorban. Yang ketiga, dia tidak punya basis masak. Dia tidak punya kepemimpinan. Nah, ini semua ini, saya melihat, ditambah lagi dengan gesturnya, ataupun dirinya, yang saya melihat 2017, rasa-rasanya benar. Ada sebuah Instagram antara Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata, benar dia tengil. Tengil? Dan kepedean malah. Kepedean? Iya. Tadi ada saya potong sedikit, ya. Tadi ada bilang tidak berjuang. Maksudnya apa, tuh? Iya. Kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis masak, semestinya Anies itu maju lewat persoarangan. Oh, independen, ya. Satu, itu. Yang kedua, kalau dia memang seorang yang elektabilitasnya tinggi, dia punya basis masak, dia benar-benar bisa berkomunikasi, dia handal komunikasi politiknya, kepemimpinannya handal, dia bisa menunjukkan komunikasi dengan para elit partai. Benar, benar. Nyata-nyatanya siapa? Anies ini tidak ada yang peduli, elektabilitasnya tinggi. Sekarang, dijawab oleh partai, ini pilkada, ini pilpres, kemarin juga Anies digotong oleh Nasdem. Ini menunjukkan bahwa Anies itu harus berpikir dia non-partai. Salah kalau memelihara relawan sebelum kampanye. Yang benar mendekat kepada partai, baru relawan dibentuk. Kalau dia membentuk relawan, harusnya dimaju persorangan. Iya, 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 benar-benar. Sisi yang lain, mana basis masaknya Anies? PA212-nya mana? Hahaha, udah bubar. Mana basis masaknya Anies yang elektabilitasnya tinggi? Masa dia datang ke partai dengan membawa Satgas? Ibu Megas aja sampai bilang, bukan begitu caranya. Iya, benar. Memakai Satgas Hitam, suruh minta gotong Anies. Iya, benar-benar. Komunikasi kemarin sorenya kemana? Sudah kepepet baru deket dia. Sudah kepepet. Artinya banyak partai yang sudah kecewa dengan Anies. PKS kecewa. Oh, karena sisa 4 kursi saja nggak bisa dicari Anies. Oh, iya, iya, iya. Nasdem sudah menyatakan tanpa syarat. Kenapa Anies tidak mau berkorban? Dia harusnya masuk di Nasdem. Oh, sebagai kader. Sebagai kader, sudah pasti didusung oleh Nasdem dan PKS. PDIP, PDI Perjuangan, sudah mengajukan Anies Jojo Wari dengan Edi Prasetyo. Iya, iya, iya. Malah, personal brandingnya dibangun pencitraan. Dia salaman, dia sungkem dengan ibunya. Kemudian pakai batik, tapi tidak pernah mau berkat TAPDI Perjuangan. Tidak mau menunjukkan hormat kepada Megawati. Ya, salah. Ya, salah. Akhirnya, Anies itu cuma bisa ke salon, bukan nyalon. Jadi, ya kita harus bilang, Anies itu ya layaklah nyalon. Nyalonnya nyalon ke salon, gunting ke rambut. Iya, dia hanya sampai di sana saja. Cuman saya lihat sepotong. Orang mendaftar dia nyalon, tapi... Iya, dia hanya setalon saja. Nah, itulah elektabilitas. Kenapa tidak ada penasehat yang bisa memberikan gagasan-gagasan yang Anda sampaikan? Ya, karena para penasehatnya Anies ini mungkin sudah memberikan gagasan, tapi Aniesnya tengil. Tengil. Contoh saja, seorang non-partai masa membohongi AHY sebagai ketua umum demokrat? Oh, iya. Di PHP itu loh. Posisinya dia butuh partai loh. Iya, ya. Yang kedua, siapa yang sekarang akan teriak-akan tepuk tangan gagalnya Anies? Banyak. Banyak. PKS seneng gagalnya Anies. Kenapa? Karena PKS tetap dapat wakil gubernur. Iya. PKS juga membuktikan bahwa Anies itu tidak mau berpartai, tidak mau menjadi kadernya. Muak mungkin ya, sudah ya. Yang kedua, yang bangga lagi. Ya, tentu. Ahok bangga. Iya. Ahok itu punya pemimpin, punya masa. Dia seorang pemimpin. Iya. Dia membuktikan itu. Dan masa Ahok itu tepuk tangan, digirang. Yang berikutnya yang sakit hati. Ahai, orang-orang yang mencintai Ahai, tepuk tangan. Iya, benar, benar. Pak Jokowi, tepuk tangan para pensnya. Dan terakhir, PDI perjuangan gitu loh. Dia juga tepuk tangan, bahkan bisa dikatakan, dulu lu ngalahkan Ahok, karena Ahok sleolida. Cuma karena isu identitas, dia menang. Tapi sekarang, malah PDI bilang, lu gue prank. Benar-benar gue bikin malu. Iya, aku rasa PDIP memang sengaja mempermalukan Anus. Kenapa 600 ribu nggak sanggup? Ini kan memalukan. Berarti emang dia, tadi yang saya bilang, tidak punya kemampuan untuk merancang strategi. Tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, dan yang ketiga, di ini tengil. Satu hal yang harus digunakan di sini. Terbongkar, sudah lah ya. Tidak mau mendukung kita. Itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya. Yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Ya, setuju. Kita sudah mengetahui itulah. Kita tidak usah dibahas lagi ya. Sampai ada banyak masjid yang menolak menyolatkan, menolak menguburkan seorang muslim. Hanya gara-gara beda partai politik. Ya, itu sih parah itu. Dan sekarang ini diulang lagi. Jadi, ketika kampanye tiba-tiba dikerubutin oleh ulama, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa. Kami ulama. Ada ulama ngaku ulama, tapi gak apa-apa lah. Kami ulama mewajibkan pertanggung jawaban dunia akhirat untuk memilih Anies. Nah, kata-kata mewajibkan itu, istilah wajib itu kan di dalam agama itu, itu terminologi yang berat. Kalau tidak dilaksanakan berarti dosa gitu kan. Nah, karena itu berarti harus ada dalilnya. Nah, ini dalil memilih Anies itu di mana? Apakah karena sebelumnya sudah difatuakan juga bahwa Pak Anies itu adalah imam mandi? Oh iya, imam mandi. Tapi Pak Anies itu memang menggunakan terminologi-terminologi agama, istilah-istilah agama untuk menguatkan elektabilitasnya. Jadi ada fatwa lah. Kemudian, saya setuju kalau misalkan agama itu dijadikan inspirasi perpolitik kita. Saya sangat setuju kalau misalkan agama ada di atas gagasan politik kita. Tetapi kalau misalkan agama ada di bawah, kemudian dijadikan alat politik, itu adalah sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang sangat sakral saja bisa dijadikan alat, bagaimana sesuatu yang lain, saya pikir ini adalah kebijakan yang terlalu operasi. Nguruh gembul aja, nggak mau. Pak Anies membiarkan para pendukungnya untuk melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi? Saya yakin sebagai seorang intelektual, saya yakin sebagai seorang dalam tanda kutip liberal, yang bergagasan maju, tidak mungkin Pak Anies itu setuju. Kalau misalkan dirinya disakralkan, bahwa dirinya itu pada akhirnya dianggap, diwajibkan untuk memilih dirinya. Itu ganteng ceritanya. Kenapa sampai main fatwa? Dari dulu main fatwa, sekarang juga main fatwa. Ini ironi. Status beliau sebagai seorang akademisi, kemudian akhirnya juga tercoreng gara-gara kelakuan-kelakuan politik yang agak kurang, yang kacau seperti ini. Dan akhirnya apa? Ini mengancam, Baraya. Ini levelnya sudah mengancam. Karena apa? Karena kelompok-kelompok paling intoleran di Indonesia, kelompok-kelompok kacamata kuda yang melihat hanya dalam satu perspektif dan satu paradigma saja, kebanyakan ngumpulnya di situ. Jadi kalau misalkan Pak Anies yang terpikirkan, ya jadi jangan-jangan Pak Aniesnya nggak seperti itu. Tapi makanya saya pertanyakan, kalau Pak Anies nggak seperti itu, kenapa membiarkan para pendukungan jadi seperti itu? Tapi berarti sama. Karakternya Anies kan oportunis. Ya, oportunis. Apa artinya oportunis? Dia bisa saja merubah kemarin ke PKS, sekarang PDIP itu bisa saja. Nggak ada keberatan buat Anies itu. Jadi apa artinya? Tidak ada persoalan ideologi di sini buat Anies. Anies yang ada kepentingan. Oh, iya. Benar-benar. Nah inilah problem, padahal kadang-kadang orang kan katakanlah seperti Ibu Mega, dia maunya orang ini firm. Gitu loh. Kamu ya kalau memang mau gabung sama kita, nasionalis dong. Ya, masuk dong. Ya. Artinya kan baik secara identitas ataupun secara substansinya. Identitas itu maksudnya gimana? BerKTA? BerKTA. Substansinya lu juga harus nasionalis. Ya kan? Ya, ya. Jadi kita ada ruginya juga. Kita tidak melihat satu panggung antara Habib Rizik dengan Adian Nafi Tupulu dan Masinton. Iya, ya. Santanya didukung oleh PDIP, Anies. Kan kita asik tuh nontonnya. Lujuk, asik. Memang. Tiba Adian Nafi Tupulu yang berhadapan dengan Habib Rizik misalnya, Masinton tiba-tiba satu panggung mendukung Anies. Hebat itu. Aho juga ya. Menurut saya ya, harus ada introspeksi pada Anies Baswedan. Pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu. Ya kan? Karena penting juga kita sebagai, ya kita berteman sama saya berteman lama sama Anies. Tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam. Dan menyerang orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini jadi keislamannya berkurang banyak. Dispornya banyak sekali. Ya tidak pilih Anies kuranglah keislamannya. Dalam pengertian politik ya. Dengan partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma mendapat 3-2 sengketa. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi menurut saya, Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia, tapi bahaya juga bagi publik. Ya ya benar. Bahaya untuk publik. Menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai toko tengah. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana, akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Betul. Atau karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan, ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI? Kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024. Dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur. Dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia. Lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia maksudnya, itu tidak sehat bagi transformasi yang saya katakan keingkota itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya, sebaiknya beliau agak introspeksi dan mengambil posisi lain. Cara Bung Fahri berpikir tentang Mas Anies yang kemudian tadi itu dibilang memanfaatkan ya. Kelompok-kelompok Islam kanan ini. Apakah itu juga adalah pikiran KIN Plus ini? Yang membuat misalnya, ada tanda-tanda, apa namanya? Nasdem akan ikut, PKB akan menarik pendukungan. Apakah ada dalam pikiran? PKS juga ikut saya dengar. PKS? Ya maksudnya saya khawatir ini, semua orang ini juga lagi ngomong sama Anies gitu loh. Setelah tahu diri dikit lah, ya kan? Itu udah bikin ribut seantero republik kemarin, ngapain lagi bikin ribut ibu kota ini, kan? Kalau itu tahan diri. Dua-duanya. Oke pesan dari Papua untuk mahasiswa. Makasar sukasi pelajaran buat mahasiswa yang demo kemarin. Berbeda pula ya. Masyarakat di Makasar. Masyarakat di Makasar sudah kemarin kepong kampus. Saya salut sama masyarakat. Ngomong dinasti, ngomong bilang gagal membangun. Dia belum jadi kepala negara aja, sudah banyak ngomongnya. Kira bangun negara ini kira gampang. Yang jadi bupati aja belum tentu membangun daerahnya sendiri. Ya benar. Belum tentu. Apalagi mau bicara sekalas presiden. Itu belum tentu bisa bangun. Gak semudah teori yang kamu koror-kor di jalan sampai apa namanya, masyarakat bisa gebung kampus kalian bisa percaya seperti itu. Saya juga salut sih. Tunggu. Nanti kampusnya yang lain se-Indonesia mau bikin aneh-aneh begitu. Tinggal mengganggu aktivitas rakyat. Seperti yang di Makasar. Suarga Macit Kayak Makasar kemarin. Ayo, gaskan. Saya juga mendukung. Karena demo ini mengganggu aktivitas warga. Yang bekerja pulang sore. Pulang kerja sore malam. Jadi ya perlu itu. Dikasih pelajaran biar dosen apa namanya oknum-oknum dosen yang memprovokasi mahasiswa untuk bisa demo segala macam. Itu kan oknum-oknum yang memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan partai politik. Mantap sekali orang Makasar ya. Toh. Dia punya jagoan yang dia demo membelah dia itu. Toh belum tentu punya karya yang belum mengalahkan Bapak Jokowi kok. Itu otomatis tuh. Saya yakin. Dia punya jagoan yang dia bila mati-matian itu belum tentu dia punya karya melebih Bapak Jokowi. Sedangkan dia punya jagoannya itu sekalas gubernur aja gagal. Belum tentu membangun merata. Saya bukan ikut-ikutan nanti ikut-ikutan demo nanti kena batu kena mata kayak yang sudah kemarin viral di media itu. Pulau matanya hancur siapa mau bertanggung jawab itu kesalahan sendiri. Kalau mau menyelamatkan demokrasi. Jadi kenangan-kenangan masyarakat itu untuk menyesahakan undang-undang perampasan aset pejabat itu. Membatasi uang kartal pejabat. Biar pejabat nggak korupsi naik seharusnya itu yang kalian demo. Ini kalian demo yang bukan wilayah untuk pentingan masyarakat. Sama juga negara ini yang mau kalian demo adalah untuk kunum kalian buat apa? Pentingan partai yang didemo. Terserah kalian digibukin oleh rakyat hancurkan rakyat hancurkan kalian punya kampus? Yaitu urusan kalian. Yang salah karena yang salah kalian karena mengganggu aktivitas warga. Yang kerja untuk istri anak, biaya anak kuliah. Salah satunya yang kalian berjuang kerja pagi pulang maram. Untuk membiayai kuliah kali ini. Oke guys itu dialah ya video yang saya rangkum disini tentang Pak Anies. Yang di awal-awal kita lucu-lucuan ya. Bisa dibilang Anies ya membongkar dosa-dosanya sendiri yang di masa lalu. Tapi itu sebenarnya editan ya guys. Tapi kok benar ya kan? Dan Guru Gembol juga membongkar dosa-dosa Anies masa lalu. Pak Rihamzah ya kan? Waduh. Memang nanti yang disalahkan Pak Jokowi ya kan? Karena tidak dapat nyalon jadi gubernur di DKI Jakarta yang disalahkan Pak Jokowi. Ya gagal nyalon jadi gubernur, nyalon rambut ya kan? Oke lah guys. Ya tanpa banyak-banyak lah kalian berkomentar lah apa yang harus kalian komentari disini ya. Ya semoga anda terhibur lah ya dengan video ini. Kita bareng-bareng ngakak dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.